Intro Globalisasi Globalisasi berasal dari kata globalisasi Global artinya dunia Sedangkan realization artinya proses Jadi globalisasi adalah suatu proses yang berdunia Yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya Tanpa batas waktu dan jarak Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial Dimana negara, wilayah, dan masyarakat saling terkoneksi satu sama lain Baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya Faktor pendorong globalisasi Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Dan yang kedua, kehadiran perusahaan multinasional Macdonalisasi George Ritzer menyebutkan proses perubahan dan fenomena globalisasi Yang merambah ke berbagai penjuru dunia disebut sebagai Macdonalisasi Karena dalam pandangan Ritzer, proses perubahan yang tengah melanda masyarakat di era post-industrial Adalah proses perubahan yang terjadi karena merambahnya praktik bisnis fast food McDonald Di berbagai belahan dunia Kehadiran McDonald merupakan tonggak lahirnya sebuah paradigma yang dinamakan McDonaldisasi Yaitu sebuah proses dimana berbagai prinsip restoran fast food hadir untuk mendominasi lebih banyak sektor kehidupan di berbagai negara Prinsip McDonaldisasi Yang pertama, prinsip efisiensi Yang berarti memilih sarana optimal bagi tujuan akhir yang telah ditetapkan Optimal dalam hal ini bermakna sebagai upaya mendapatkan dan memanfaatkan sarana sebaik mungkin Dengan kata lain, mereka digiring memiliki hasrat lebih efisien Yang kedua, prinsip kemudahan diperhitungkan McDonaldisasi menekankan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung dan dibilang Serta menitikberatkan kuantitas menjadi pengganti kualitas Pendekanan pada kuantitas ini terutama berkaitan dengan perhitungan waktu, menyangkut proses maupun hasil akhir Yang ketiga, prinsip prediksi Prediktibilitas berarti segala sesuatu harus dapat diperkirakan Dalam McDonaldisasi memberikan suatu kepastian dalam berbagai hal yang menyangkut banyak aspek Mulai bagi karyawan, organisasi maupun konsumen Yang keempat, dimensi kontrol Elemen penting dalam McDonaldisasi adalah kontrol Pendekanan dimensi ini terletak pada penggantian manusia dengan teknologi non-manusia Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, pekerja, dan pelanggan Dan yang terakhir, dimensi menekankan pada pengaruh negatif praktik McDonaldisasi Prinsip rasional yang mendasari bekerjanya organisasi modern dalam McDonaldisasi Pada akhirnya seringkali dianggap malah melahirkan irasionalitas dalam berbagai bentuk Di antaranya, inefisiensi, ketidakmampuan, prediksi, ketidakmampuan dihitung, serta hilangnya kontrol Dan yang paling penting adalah irasionalitas yang mengarah pada pengingkaran prinsip kemanusiaan Globalisasi versus glokalisasi Globalisasi merupakan proses perubahan yang tidak terhindarkan Yang dengan cepat merambah ke berbagai sendi kehidupan masyarakat di berbagai negara Selain globalisasi, ada juga yang disebut dengan glokalisasi Glokalisasi merupakan konsep yang dilahirkan paradigma hibridasi budaya Yang menekankan pada percampuran budaya sebagai akibat dari globalisasi dan produksi Semacam budaya hibridasi yang unik Yang tidak bisa direduksi secara hitam putih sebagai budaya lokal maupun global Istilah glokalisasi atau glokalisasi pertama kali dicetuskan oleh Roland Robertson Seorang pakar sosiologi Istilah ini merupakan perpaduan antara istilah globalisasi dan lokalisasi Bisa dibilang, glokalisasi adalah efek dari globalisasi Agar nilai-nilai global yang biasanya berasal dari budaya barat Dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat negara lain Oleh karena itu, kebudayaan tersebut disisipi dengan nilai-nilai lokal Sehingga terjadi semacam percampuran kebudayaan Dalam hal ini, globalisasi yang pada awalnya seolah-olah membuat kebudayaan di berbagai belahan dunia menjadi serupa Mungkin tidak sepenuhnya benar Karena pada dasarnya, kebudayaan yang ada di setiap daerah berbeda-beda Jadi saat globalisasi masuk ke dalam suatu nilai dan dicampurkan dengan nilai-nilai lokal Maka kebudayaan yang dihasilkan pun akan berbeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!